Intro Perayaan Hut Kota Makassar yang ke-415 tahun, Rabu Malam 9 November 2022, menuai kritik dari para orang tua siswa. Pasalnya, kegiatan yang berlangsung pada malam hari tersebut terkesan sangat lambat, sehingga sejumlah penampilan tari-tarian dari anak sekolah tidak maksimal. Bahkan banyak anak SD yang terlantar menunggu giliran tampil di depan para tamu. Ratusan anak dari sejumlah sekolah dasar sekota Makassar mengenakan pakaian adat sulsel terlihat duduk di lantai tribun karebosi menunggu giliran perform. Siswa-siswi yang rencananya akan menampilkan tari ganrang bulo diakui telah latihan beberapa minggu sebelum kegiatan. Namun karena lambatnya kegiatan dimulai, ditambah beberapa pemutaran video yang tidak masuk dalam randon acara. Membuat anak-anak tersebut menunggu hingga larut malam. Bahkan aksi tari-tarian tidak ditampilkan secara maksimal di depan para tamu. Sejumlah orang tua siswa yang mendampingi anaknya pun mengaku kecewa dengan kegiatan tersebut. Pasalnya, 400 anak tersebut telah menghabiskan waktu untuk latihan secara maksimal, ditambah sewa pakaian adat ditanggung oleh orang tua siswa. Menanggapi kekecewaan para orang tua siswa, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto pun memberikan pernyataan dan permohonan maaf. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada anak-anakku sekalian yang sudah berlatih, susah payah, tapi tidak sempat tampil di ajang food Kota Makassar. Izinkan saya juga permohonan maaf saya kepada para orang tua dan insya Allah saya akan membuatkan event latihan terus. Insya Allah saya akan tampilkan pada event-event berikut dan saya akan membuatkan event spesial untuk itu. Terus berlatih, jangan pernah putus asa kepada para orang tua, sabar ki, karena ini memang situasional, mestinya acara dimulai jam 8, tapi akhirnya mulai jam 9, dan akhirnya penampilan anak-anak kita tidak bisa kita lakukan. Hut Kota Makassar ke-415 tahun adalah momentum yang dinantikan oleh masyarakat karena antusiasme masyarakat terlibat dalam perayaan menjadi hal yang luar biasa. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.